Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Nah, kemarin gue baru saja membaca ada berita yang lagi viral, lagi viral banget ya. Gue baca, ini Twitter ya, beredar juga di media sosial, media online. Twitternya ini mengenai dari siho, at underscore parsiholan ya. Teman saya kerja di perusahaan swasta bergaji Rp80 jutaan per bulan. Wuh, gajinya gede banget nih. Baru 2 bulan dirumahkan, rumah tangganya langsung berantakan. Ya, karena selama ini keluarganya berbiaya tinggi. Ada kredit mobil mewah, KPR rumah di kota wisata harga 3M, kemudian juga tabungan tipis. Sekarang mereka bingung, kasihan. Oke, nah gue coba menanggapi Twitter dari at underscore parsiholan underscore. Oke, semoga bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru saja menonton, silahkan subscribe YouTube channel Ruby Herman. Karena YouTube ini, di channel ini banyak bicara tentang properti, solusi. Dan juga banyak cerita tentang bagaimana investasi properti khususnya untuk para milenial. Saya punya gerakan namanya muda keren punya properti. Nah, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada sahabatnya dari siho ini. Wah, dia sudah masuk ke muda keren punya properti. Karena dia memberanikan diri untuk punya properti. Nah, membahas itu saya akan memberikan opini atau saran dari saya untuk kasusnya yang terjadi kepada temannya siho ini. Oke, pertama untuk temannya siho jika menonton video ini atau teman-teman lainnya yang sedang menghadapi PHK. Pertama, gak usah khawatir dulu. Tenang dulu, berdoa dan tenang dulu. Duduk sama pasangannya, duduk sama istrinya. Pokoknya duduk sama pasangannya, coba diskusi bersama. Tadi berdoa, tenang, diskusi bersama. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, coba duduk sama-sama berdua, tuliskan pemasukan dan pengeluaran. Oke, intinya pemasukannya sudah gak ada nih. Yang ada adanya adalah pengeluaran. Coba di-list dulu, pengeluarannya apa aja nih yang fix gitu. Tadi misalnya cicilan mobil, cicilan rumah, biaya hidup, transportasi, telepon, dan lain-lain sebagainya. Sekolah anak, dan lain-lain. Nah, coba teman-teman list biaya hidup operasional, dan lain-lain. Di-list dulu. Ini juga berlaku buat siapa aja yang mungkin menghadapi PHK, yang gajinya lagi terganggu, karena di PHK. Oke, di-list dulu. Nah, setelah di-list, coba teman-teman, step kedua, yaitu kalau yang gak penting-penting, pengeluaran-pengeluaran yang gak penting, please udah di-stop-stopin, dihilangin. Ya, penting gak penting tergantung teman-teman. Tapi, coba dari list pengeluaran itu, yang gak penting banget, atau yang gak urgent, ya, kita keluarin semuanya. Keluarin semua. Jadi, harap yang penting-penting aja. Nah, tips yang ketiga, ya, khususnya untuk properti, cicilan properti. Nah, kalau saran saya, ya, itu teman-teman bisa menghubungi dari tempat cicilan tersebut, atau lembaga pembiayaan, atau bank. Biasanya bank, ya, KPR kan berhubungan sama bank. Nah, coba untuk mengajukan namanya restrak. Ya, restrak teman-teman bisa, ya, mengajukan restrak-restrak. Kalau saya lihat di sini, di IndonesiaPropertyExpo.com, bagaimana nasib cicilan KPR jika nasabah di PHK saat pandemi virus corona. Jadi, ada solusinya juga. Ya, pertama, bisa restrak-nya secara online. Di mana di restrak.online.btn.co.id. Ini kalau khusus, kalau nasabah bank BTN. Kalau misalnya melakukan cicilan dengan KPR-nya BTN. Jadi, melakukan restrak seperti ini. Debitur bisa melakukan download, ya, file form permohonan restrak, ya, file form pernyataan terdampak COVID. Jadi, kalau terdampak COVID, di PHK karena COVID, nah, bisa tulis di situ. Lalu tangan-tangan form-nya, ya, lalu melakukan foto dan scan terhadap KTP, form permohonan restrak, form penghasilan, terus lip gaji, form pernyataan terdampak COVID, ya, terus selfie, ya. Nah, itu dikirim, teman-teman. Ya, dikirim. Nah, terus saya kasih link-nya juga nanti di bawah, di description. Intinya, itu bisa diajuin. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang lagi KPR, ya, khususnya KPR rumah, property, ya, kalau terkena dampak, Jadi, teman-teman bisa mengajukan untuk ini, misalnya terganggu, kan, pendapatan terganggu. Jadi, bisa di restrak. Jadi, saya ngobrol sama beberapa direktur perbankan, gitu ya, bisa, bisa mengajukan. Tapi, di setuju atau enggaknya, itu tergantung analisa dari bank, case per case, ya. Karena nggak semuanya ngaku-ngaku, wah, kena dampak, gitu loh. Jadi, akan di analisa, ya. Case per case, sekali lagi, mengajukan restrak ke bank atau lembaga yang menyalurkan kredit tersebut, ya. Oke, terus yang tips keempat, untuk mobil juga, coba aja, dicoba, ya, dicoba, ya. Untuk mobil juga dicoba, bisa atau enggaknya, dicoba, ya. Tapi, kalau menurut property, saya udah searching, ya, itu ada, ada, untuk kemungkinan untuk bisa melakukan pengajuan keringanan. Nah, yang kelima, tips yang kelima dari saya, yaitu teman-teman coba, ya, yang tadi kena dampak, coba cari lowongan kerja. Nah, hubungi, jangan, hubungi, ya, hubungi teman-teman Anda, ya, dan lihat, ada lowongan kerja yang terjadi, gitu, yang bisa. Karena gini, loh, menurut saya, saat dampak COVID ini, ya, memang secara general, banyak sekali usaha-usaha yang terkena dampaknya, banyak kali yang terkena PHK. Namun, ada juga bisnis-bisnis atau sektor-sektor yang lagi booming, penjualannya lagi bagus, gitu, loh. Nah, coba, teman-teman, carilah lowongan kerja yang di bisnis atau di sektor yang bisnisnya lagi booming. Siapa tahu, ya, teman-teman bisa menemukan tersebut ada lowongan kerja yang terbuka, gitu, loh, ya. Oke, nah, kemudian tips saya yang ke-6, yaitu sementara dalam mungkin 6 bulan, ya, 3-6 bulan ini, ya, menurut saya ikat pinggang dulu, nih. Bener-bener pengeluaran-pengeluarannya, tadi kan udah di-release, ya, kan udah di-release, ya. Bener-bener kalau bisa, itu di-press lagi, gitu, loh. Ikat pinggang, jadi kalau makan biasanya beli, ya, mungkin belajar masak, atau mungkin cari makanan yang mungkin lebih murah, tapi bersih juga, ya. Nah, kalau bisa di-press, ya, standarnya mungkin di-pelan-pelan diturunin, gitu, loh. Karena, ya, kita nggak bisa nih di keadaan seperti ini dengan gaya yang sama, gitu, loh. Jadi, jangan panik, jadi menurut saya tetap kita bisa merinci dan berusaha, gitu, ya. Oke, tips saya yang ke-7, yaitu, nah, tadi kan kalau misalnya udah coba untuk cari lowongan kerja, masih belum dapet, nih. Nah, gimana kalau saran saya, yaitu coba belajar jualan produk atau jasa, ya, sebagai konsultan, misalnya. Atau jualan produk, lah, gitu. Nah, karena begini, menurut saya, dengan income-nya teman-teman yang tadi ada yang 80 juta, menurut saya itu skill-nya pasti mantep banget, gitu, loh. Pasti level-nya juga udah tinggi, ya, kan. Nah, menurut saya, yuk, kita cari cara gimana, nih. Misalnya bisa juga kalau jualan properti, gitu, loh. Mungkin di dekat rumah Anda ada kantor agent properti terdekat, gitu, kan. Anda bisa mendaftar sebagai freelance untuk bisa jualan properti. Misalnya, oh, tapi keadaan sekarang lagi nggak mudah. Yes, ingat, yang penting kita coba dulu. Kita coba, ya. Karena segala sesuatu kalau nggak coba, ya nggak tahu, teman-teman. Jadi, coba belajar untuk jualan produk atau jasa. Jasa Anda, gitu, loh. Nah, jasa yang sesuai di level Anda, gitu, loh. Tapi kalau mau jualan produk, ya boleh aja. Karena banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan another income. Jadi, tadi, kalau saya menyorotnya tadi, kita kalau bisa pengeluaran kita, kita perketat, perkecil. Nah, kita coba cari source of income. Ingat lagi, ya, source of income. Kita coba cari, ya. Coba jadi, jangan ragu untuk nelfonin teman-teman Anda. Keluarga cari ada lawangan kerjaan nggak, ada yang bisa dibantu nggak, gitu, loh. Ya, itu merupakan bisa terjadi peluang-peluang bisa mendapatkan income. Atau Anda juga bisa menjadi seorang, ya, entrepreneur atau wira usaha, gitu, loh. Ya, dengan kejadian seperti ini, Anda malah terbuka menjadi peluangnya, menjadi seorang wira usaha. Dan bisa dilakukan secara online, ya. Jadi, sekali lagi, banyak sekali peluang-peluang yang ada di luar sana, walaupun sepertinya banyak yang terkena damak COVID ini, tapi banyak lahir entrepreneur-entreprener baru dari keadaan tersebut, gitu ya. Keadaan tersebut ini. Oke, jika, teman-teman, tips saya yang nomor 8, jika dalam 6 bulan Anda masih belum mendapat pekerjaan, terus kemudian juga, ya, cicilan rumah masih ada, cicilan mobil juga masih ada, ya, kan. Nah, menurut saya, ini sebaiknya rumahnya tersebut di over credit, teman-teman. Ya, sekali lagi, nih, kalau udah 6 bulan, nih, udah 6 bulan, ya, udah 6 bulan masih nggak bisa, nih, masih nggak bisa, keadaannya masih sulit, ya. Bisa di over credit, ya, atau dijual, gitu. Di over credit, dijual, ya, kan. Nah, ini bisa dicoba, tapi setelah 6 bulan, ya, setelah teman-teman, wah, kayaknya nggak bisa, nih, masih ini. Lalu udah over credit, teman-teman ngontrak dulu, ya. Kan jual over credit, memang juga mungkin nggak mudah, tapi kita coba, ya. Ingat, waktu jual over credit, jangan jual harganya tinggi-tinggi. Ya, mungkin jual harga di bawah market, ya, 10-20% lah. Karena kalau tinggi, dia susah, ya. Menurut saya juga banyak orang yang lagi cari, ya, rumah-rumah. Kalau keadaan rumahnya mungkin dijual harga di bawah pasar. Ini realita yang terjadi, gitu loh, ya. Kemudian, setelah misalnya over credit berhasil, mungkin dalam waktu 6-12 bulan, ya. Nggak gampang juga untuk menjual rumah, ya, kan. Lalu, teman-teman yang menghadapi ini bisa ngontrak, ngontrak dulu, ngontrak rumah, ngontrak tempat tinggal dulu. Sementara, sambil apa, ngumpulin mental, ngumpulin kekuatan untuk bisa bangkit lagi, ya, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa rise lagi, ya. Jadi, ngumpulin mental supaya apa? Supaya mental teman-teman ini tetap bisa berjuang, gitu loh. Bisa berjuang dalam kondisi seperti ini, yang paling diserang itu mental dulu, pikiran dulu, mindset-nya dulu. Jadi, mindset kita harus gimana untuk semangat, optimis, ya, berjuang. Ya, jadi, itu dia. Itu tips-tips yang bisa saya sharing, ya. Nanti kalau udah stabil, ya, teman-teman bisa beli lagi property-nya. Beli yang dimana, tapi menurut saya beli lagi yang tadi nanti sesuai dengan mungkin diatur-atur budget, gitu loh, ya. Oke, sebenarnya kondisi yang ini, seperti ini, ya, di next step-nya, di next step-nya, teman-teman bisa ngumpulin dana darurat. Ya, saran saya, kumpulinlah dana darurat. Itu jadi, begitu jadi jual-jual over credit rumahnya, begitu dijual, kan teman-teman kontrak dulu, ya kan. Tenang dulu nih, tenangin dulu. Tenangin dulu, udah tenang. Nah, ada dana darurat, menurut ke depannya. Kalau ada dana darurat kurang lebih, sekitar 6-12 bulan dari biaya. Nah, ini kan, kita mesti siap-siap di dana darurat, ya kan. Nah, setelah itu, baru teman-teman boleh hunting rumah mungkin yang sederhana. Bukan yang sederhana juga, ya. Kalau bisa yang di bawah-bawah yang tadi sebelumnya dijual, gitu loh. Tadi kan misalnya beli 3M. Mungkin carilah yang di bawah 1M, gitu loh. Itu saran saya. Supaya memang nanti ada tempat tinggal, ya. Tapi, bisa nggak membebankan Anda. Ya, nanti kalau udah mulai bangkit lagi, udah income-nya udah settle, baru bisa, ya, upgrade lagi, gitu loh, ya. Nah, kemudian juga, teman-teman, sekali lagi, poinnya adalah gini. Teman-teman, jangan panik, ya, menghadapi keadaan seperti ini. Ya, it's not the end of the world. Ya, tapi, teman-teman bisa susun langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan dalam menghadapi hal ini. Ya, jangan malu untuk kontak teman-teman yang lain, gitu loh. Cari, bukan minyem uang, ya. Tapi, cari ada peluang apa. Ya, cari bagaimana saya bisa bantu nggak mempromosikan produk atau apa, gitu loh, ya. Jadi, mari bergaul sama orang-orang positif, ya. Nonton video-video yang hal yang positif. Supaya apa? Supaya mindset-nya Anda bisa bangkit kembali saat menghadapi tadi PHK ini, gitu loh. Ya, dan juga rundingan sama pasangan Anda. Mari sama-sama, ya, berdoa, berjuang, berusaha, ya. Pengeluarannya diperkecil, gitu kan, ya. Kalau bisa, kayak tadi, kalau makan, kalau bisa masak, masak. Ya, kalau misalnya nggak bisa, ya beli. Tapi mungkin yang budgetnya rendah, gitu ya. Nah, sekali lagi, itu tips dari saya, teman-teman. Teman-teman, semoga bisa bermanfaat, ya. Semoga juga kita bisa bersama-sama, nih, melalui khususnya pandemi ini. Kita bisa berjuang bersama-sama. Dan yang paling penting adalah kesehatan, teman-teman. Tadi kalau kita diserang mental kita, ada rasa takut, kekhawatiran, dan ini membuat imun kita menjadi lemah. Nah, kenapa saya sharing video ini juga bisa menguatkan teman-teman di luar sana yang sedang menghadapi kasus yang sama. Karena ada jutaan orang yang ada di berita, ya kan, jutaan orang di sana menghadapi kasus PHK seperti ini. Ya, sekali lagi, semoga video ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang lagi menghadapi PHK, ya, selalu percaya bahwa masih ada harapan saat kita mau berjuang, berusaha, ya. Bangkit, pokoknya, terus untuk kehidupan kita yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan teman-teman, silakan share video ini jika merasa bermanfaat. Dan semoga kita bisa bangkit dan kita bisa menghadapi bersama-sama. So, saya Rubirman. Stay healthy, stay safe, and stay at home. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. I will rise and shine I will rise and shine Terima kasih.